Halo Tekno Lover, bagi kamu yang pernah nonton film Halo Ghost, pasti dong sudah tidak asing lagi dengan artis dan musisi satu ini. Dia adalah Onadio Leonardo. Bahkan, belakangan ini pria keturunan India ini menjadi sosok yang diperbincangkan netizen, pria kecocokan obrolannya dengan Habib Jafar. Walaupun di antara mereka menganut agama yang berbeda, namun obrolan mengenai agama pun tidak ada penisahan. Semua saling nyambung dan tidak menyakiti satu sama lain. Hmm, nasaran bukan dengan sosoknya? Yuk, simak ulasannya berikut ini. Profil Onad Dilansi dari berbagai sumber, Onadio Leonardo atau memiliki nama lengkap Leonardo Arya, pria ini lahir di Jakarta 4 Januari 1990. Dia adalah seorang aktor Indonesia dan dulunya pernah aktif menjadi vokalis grup B. Suami dari baby yakni Onadio Leonardo, kini berusia 33 tahun. Bapak satu anak ini dulunya pernah bersekolah di SMA 30 Rawasari. Pemilik tubuh bertato dengan tampilan gagah ini, terkenal velera humornya yang cukup tinggi lho. Onad mengawali karirnya pada tahun 2005 sebagai basis grup musik Killing Me Inside. Sebagai basis yang terbentuk pada bulan Juni 2005 bersama Joe Sapat Guitart, Fendi Drums, dan Raka Guitart. Kemudian pada Februari 2009, Kilips mengumumkan formasi baru mereka dan di sini, Onadio terpilih sebagai vokalis menggantikan posisi sansan. Nama Onadio Leonardo kemudian terkenal semenjak ia menjadi vokalis band Killing Me Inside. Tahun 2014, akhirnya Onadio pun memutuskan untuk mundur dari band Killing Me Inside, dikarenakan perbedaan arah dan keinginan dalam bermusik. Dalam hal ini, Odin menyatakan telah jenuh dengan genre Screamo atau metalcore dan sejenisnya yang biasa dibawakan oleh Gilms, dan ia mendarita sakit tenggorokan sehingga tidak dapat bernyanyi. Tapi kurang lebih lima tahun tidak berkecimpung di pelantika musik Indonesia. Pada 2019, Onadio hadir kembali menjadi vokalis band Lion. Lion merupakan band asal Indonesia yang beranggotakan Onadio Leonardo sebagai vokalis, Dudis sebagai keyboard, dan Okin sebagai basis. Band ini mulai terbentuk pada 2019 lalu, yang sebelumnya, Lion merupakan proyek kecil-kecilan dari ketiga personil mereka. Saat ini band Lion vakum yang di mana Onad pernah menjelaskan bahwa band Lion gak bubar cuma lagi sibuk masing-masing. Lebih ke si Okin sih penyebabnya. Hal itu disampaikan Onad dalam channel YouTube Kai Entertainment pada 2022 lalu. Berkarir ke dunia YouTube Onadio Leonardo yang mengawali karirnya di dunia musik, kini merambah ke industri digital seperti YouTube. Kini sempat mengaku Enggan terjun menjadi YouTubers yang pernah dicap alai olehnya. Antara meremehkan posisi YouTubers yang hanya bermodalkan halo guys di depan kamera. Kini laki-laki yang kerap disapa Onad warawiri di industri YouTube. Onad mengaku mempunyai passion dalam berkomunikasi. Berkarir di dunia DJ Tak berhenti di situ, Onad juga berkecimpung di dunia DJ. Saat di panggung DJ, ia melainkan jenis musik take house, EDM hingga metal. Setelah itu, ia juga membuat ciri khas ketika sedang nge-DJ. Momen selagi musik DJ mencapai puncaknya tiba-tiba. Ia ganti dengan musik yang irama pelan dan tenang. Dari mengombinasikan lagu tersebut, Onad pun menemukan karakteristik musik DJ-nya. Kini Onad memiliki culukan dalam dunia musik DJ, trompet pemer satu bangsa. Wah, gokilnya tuh pria berpenampilan yang trik satu ini. Jema DJ ini baru Onad temukan dua tahun yang lalu, ketika ia membandingkan musik DJ Indonesia memiliki perbedaan rasa dengan musik DJ luar negeri. Menurutnya, dunia DJ cukup unik. Onad pun juga mengutarakan, jika dirinya tidak menerima request sama lagu, karena lantaran, ia tidak ingin diatur. Sukses Memintangi Banyak Karya Selain itu, Onadio Leonardo terlihat mampu menjadi pembawa acara juga di TV. Diketahui mampu melebarkan karirnya di industri hiburan Indonesia, dengan terjun di dunia akting dan menjadi seorang host. Ya kan, Onadio Leonardo memiliki cukup banyak karya akting di panggung hiburan Indonesia, berikut adalah rincian beberapa karya yang telah dimainkan oleh Onadio Leonardo, yakni I Will Survive 2021 Pretty Boys 2019 Agen Dunia 2019 Berhenti di Kamu 2019 Hello Ghost 2022 Ada pun acara televisi yang sempat Onadio Leonardo pandu, yakni Oke Boss dan Gong Show Harta Kekayaan Soal jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Onad ini tidak diketahui jumlahnya berapa, tapi pastinya tidak hanya dari industri hiburan, tetapi juga dari berbagai sumber bisnis lainnya, menambah pundi-pundi kekayaannya. Bahkan, nyatanya pria tersebut memiliki sebuah acara podcast di sebuah mobil mewah. Tanya itu saja, kekayaan dari Onadio Leonardo yang digambarkan dengan banyaknya tato yang terlihat pada bagian lengan sekaligus juga kaki. Tersebut dikatakan Onad saat menjadi bintang tamu di Youtube Crazy Nikki Miril. Wah, jadi kalau kalian penasaran dengan harta kekayaannya, kita bisa lihat aja berapa banyak tato yang dimiliki Onad ya geng. Mungkin dari situ kalian agambaran. Istri Onad Baby Priscilia mulai menarik perhatian publik sejak menjadi istri Onadio Leonardo di tahun 2019. Sampai di situ, Baby Priscilia juga menjadi perbincangan netizen terkait agama dan keyakinan anaknya saat ini. Nah, untuk tahu lebih jauh tentang Baby Priscilia, yuk langsung cek deretan faktanya. Baby Priscilia atau akrab di Sapa Baby ini lahir di kota Bau-Bau, Sulawesi, Tenggara di tahun 1997. Ternyata, dari masa remajanya, Baby sering mengikuti ekspul tari tradisional di sekolah. Manta saja, hingga saat ini Baby memiliki bentuk tubuh yang sangat ideal dan diimpikan beberapa wanita. Punya tinggi dan visual yang memadai, Baby sempat menjadi seorang pramugari di salah satu penerbangan di Indonesia. Walaupun karirnya sebagai seorang pramugari, anak anggota polisi ini juga sering mengambil kesempatan menjadi seorang modelo yang kerap kali digayat untuk tampil di berbagai merek Indonesia. Ecehnya, hingga saat ini Baby juga tetap mengambil proyek sebagai modeling sebagai karir sampingannya. Berkat visual dan penampilannya, Baby telah meraih banyak pengikut di akun Instagramnya. Pada 29 Juni 2019, Baby memutuskan untuk menikah dengan Onadio di gereja Katolik dengan kondisi mengandung. Padahal agama Baby adalah Islam dan Onadio Kristen. Di saat itu, Baby dan Onad masih tetap menganut agama masing-masing, meski melaksanakan pernikahan di gereja Katolik. Karena hanya gereja Katolik yang menerima pernikahan beda agama, tanpa pindah atau menganut satu agama. Dari hasil pernikahan mereka, dikaruniai anak pertama yang berginis kelamin laki-laki dengan nama Juan Gian Luca Leonardo Aria pada tanggal 26 September 2019. Setelah anak pertama Baby dan Onad lahir, banyak netizen kepo tentang keyakinan anaknya. Tak apa yang dipikirin netizen, anak Baby dan Onad kerap kali menjadi bahan gunjingan dan buli di sosial media. Hal itu pun sempat direspon oleh Onad dengan tegas. Beda agama juga jadi bulian. Gue pernah bini gue lagi sholat gue story, salah gue. Lupa apa katanya sampai kita delete, berarti ini gak boleh lagi. Kata Onadio Leonardo dari Youtube Curhat Bang Deni Sumargo 2022 lalu. Cuma setelah dipikir-pikir, yang gue bilang spiritual keyakinan itu hak setiap orang masing-masing. Lo mau percaya pohon ini Tuhan? Terserah lo. Masa gue ngejat. Jadi kita gak boleh ngejat kepercayaan orang deh. Gak bisa lanjutnya. Nah itulah tadi ulasan seputar perjalanan karir Onad dan sumber kekayaannya. Menurut Teknofer, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax